Eh, pertanyaan, tiga pertanyaan dari Prof Nadi yang belum dijawab. Ya, dari pertanyaan Prof Nadi tadi itu bisa juga bahwa sesungguhnya masyarakat Makassar itu saya pernah lihat di Bali ada produk ikan tongkol yang naik di Bali dan langsung-langsung di kalengkan dengan merek tertentu. Ternyata itu anak-anak Makassar yang berlayar ke Bali sampai berbulan-bulan di lautan sebelah timur, bagian timur Pulau Bali dan selat Bali yang sangat berani bermalam namanya Pelaya Anu, Pasande, namanya Pasande. Sampai dipasarkan di ini baru pula sudah bawa uang banyak ke kampungnya dan itu banyak orang-orang Makassar, orang dari Kajang, orang dari Bunukumba, dari Selayar, dari Barombong, ya dari Barombong Goa, dari Jeneponto, ya banyak Takalar, ya banyak orang-orang yang saya ketemu mereka di Bali dan saya terpikir mereka, kamu ada ini dari mana? saya bahas Makassar dengan dia, begitu. Dan saya sendiri di Kalimantan Timur ini saya pernah terkaget-kaget dibawakan oleh beberapa ikan tongkol yang dibawa oleh mereka-mereka itu dari kampung saya dari kampung saya di Bangka lah. Saya tanya, oh kamu di mana? Saya sudah tiga bulan di Selat Makassar, baru masuk di Sungai Mahat dan dipasarkan di pasar-pasar tradisional di Samarinda. Begitu, jadi barangkali kita tidak bisa berbangga dengan hanya itu saja. Nah bagaimana sekarang, saya lihat pemerintah sudah menggalakkan itu dengan adanya tol laut, seperti yang dikatakan oleh Pak Samusul tadi, terima kasih Jokowi dengan tol lautnya. Cuma barangkali yang lain belum terima kasih. Tapi kalau tol laut, okelah untuk orang-orang Sulawesi Selatan. Saya tidak tahulah untuk orang-orang yang lain. Nah, kemudian dengan adanya tol laut ini, bukan hanya keberaniannya orang Makassar berlahir ke sana kemari. Nah jangan hanya kita banggakan bahwa di Bangka sampai di Thailand dan dicopot oleh orang Perancis jadi angkatan laut di sana. Jangan kita banggakan hanya itu. Jangan juga hanya kita banggakan Seyusup sebagai penganjur agama yang keburannya ada di mana-mana. Dan terakhir ada di Lakiung yang bisa jadi ini. Ya jangan kita banggakan ini. Tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan kebanggaan-kebanggaan itu di era sekarang ini kepada anak cucu kita sekarang ini. Jangan sampai hanya di modernisasi sekarang ini ketinggalan dan lupa anak-anak cucu kita. Kalau sampai sekarang ini yang ada di forum ini barangkali masih ingat Pak. Pak Samsubari tentu ingat, masih ingat. Dan siapa lagi dari Leban tadi masih ingat dan semuanya. Ya masih ingat. Dan terima kasih karena adanya forum ini. Akhirnya kita bisa saling berkomunikasi, saling mengingatkan. Saya berharapkan para Bupati Kepala Daerah yang ada di situ mulai dari Sinjai, Boni, sampai Kulu, sampai ke Parepare. Kalau bisa hadir juga di sini untuk ikut nimrun di sini supaya mereka tahu. Dan para anggota DPR yang ada di sana, yang betul-betul supaya terbuka wawasannya. Jangan hanya perhatiannya kepada apalagi saya lihat di Makassar ada lagi calon presiden dari Gubernur DKI yang ada di sana. Mestinya hadir di Kalimantan karena di sini mau calon ibu kota. Mestinya Mbak Sweda hadir di sini, lihat di Penajam Pasir Utara yang calon ibu kota. Jangan duduk ke Makassar kalau hanya mau menghadir perkawinan keluarganya di sana. Ada apa dibalik itu? Jangan duduk yang lain di sini. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau saya banyak bercerita. Dan kalau ada yang memerlukan, ada buku yang pernah saya tulis, Indonesia sebagai negara maritim terkenal di dunia. Masih ada barangkali nanti. Tapi saya sudah kirim ke perpustakaan di perpustakaan daerah di Makassar. Dan beberapa di universitas yang ada perpustakaan di Makassar. Saya sudah kirim. Apa judulnya, Prof? Judulnya Indonesia Negara Maritim Terbesar di Asia. Itu saya ulas melalui sejarah kemaritiman di Sulawesi. Dan memang saya berikan judul Indonesia karena saya mau memberikan semangat, tetapi intinya adalah masyarakat maritim di Sulawesi. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak Prof. Atas masukannya dan tambahan-tambahannya. untuk yang lain. Saya mau, Pak. Pak Dhani Pemantuk itu ada di situ. Saya mau, Pak Dhani Pemantuk. Ya, Pak Prof. Siap. Terima kasih banyak, Pak Prof. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Dr. Jafar Haruna atas partisipasinya ini malam di Makassar City. Tidak lupa, kita juga sampaikan kerajaan Guatalo ini agak sedikit fenomena di zamannya terhadap konstribusinya di dalam kerajaan sebagai kerajaan maritim dan dia juga termasuk kerajaan agraria. Karena kalau kita dari MCH-MCH yang kemarin, yang episode-episodenya mengenai benteng-bentengnya, kerajaan gua itu membangun benteng-bentengnya dulu itu secara di dalam Sungai Jenekberang. Artinya, mereka lebih mempertahankan dulu agrarianya, setelah itu baru masuk ke maritim, ke pesisir pantainya. Kedua, alat bukti yang membuktikan juga bahwa kerajaan gua ini, sistem navigasinya sudah lebih agak canggih dibandingkan yang lain. Mungkin di zaman di abad ke-17 itu orang kan masih pakai sistem navigasi alam. cuaca, lihat ikan pari, ikan lumba-lumba, posisi bintang, tapi harus diingat. Di dalam Lontara Bilang, di dalam Lontara Bilang, kerajaan gua Tama sudah dijelaskan bahwa Karain Patingan Luang di zaman itu sudah membeli bola dunia. Artinya secara sistem navigasi, Karain Patingan Luang sudah mempunyai peta dunia. Begitu ini sedikit informasi. Dan sedikit ditambahkan lagi yang poin ketiga, kalau kita baca buku klasik tentang Karain Samarluka yang sampai ke Malaka tahun 1420, itu bukan... Halo? Ya, masuk, masuk. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Terima kasih dan dari ujung. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kerajaan gua yang berbasis etnik suku Makassar besar karena perdagangannya di samping juga mampu mengelola sistem agraris termasuk buka empang, pertanian, dan tercatat dengan baik di manuskrip Lontara Patrul Luang. Khusus perdagangan, maka gua mengalami kegemilangan sehingga itu sangat mengusik VOC untuk mengambil alih perdagangan ini. dan tidak ada satupun di Indonesia Timur termasuk beberapa daerah lain yang sangat mengusik VOC untuk mengambil alih perdagangannya. Semua ini yang dicapai oleh gua tidak lepas dari pemicu perdagangan pada masa itu yaitu sistem pelayaran dan kebaharian. itu. Nah, namun sangat miris sekarang ini dalam dua hal. Pertama, pencapaian orang-orang Makassar dahulu termarginalkan dalam kontes istilah. Sebagai contoh tadi Ibu dari Jogja, Ibu siapa namanya tadi Ibu yang baik, Prof Nani, mengidentifikasi Makassar itu dengan sebutan Bugis. Saya tidak a priori dengan saudara saya dengan Bugis, karena Ibu saya orang Bugis. Cuma saya berharap Ibu Nani mampu mempopulerkan, membantu kami mempopulerkan bahwasanya orang Makassar itu ada dan beda dengan orang Bugis meskipun mereka bersaudara. Produk budaya kami beda. Kami memang bersaudara, tapi yang namanya produk budaya tidak bersaudara. Kami berharap Ibu membantu di luar sana, karena bahwasanya kerajaan Goa itu adalah etnik Makassar. Bukan etnik Bugis. Dan etnik Bugis ada juga produk budayanya yang sangat baik untuk dipopulerkan. Nah, ini. Ini sekedar gambaran untuk menanggapi bahwasanya jangan sampai ada istilah seperti ini, minta maaf. Jeruk punya selayar, Bali punya nama. Nah, ini. Mudah-mudahan ini bukan pemicu untuk kita a priori dengan saudara saya, orang Bugis, karena Ibu saya juga orang Bugis, tapi menempatkan secara proporsional yang mana produk orang Makassar, yang mana produk orang Bugis. Begitu. Kemudian yang saya ke moderator juga, Dembeta. Tolong saya diberi penjelasan yang baik. Karena saya jadi ambigo soal istilah Jawa. Dikatakan menyederhana, dikatakan untuk penyebutan hal yang lebih sederhana disebut Jawa. Ini Anda bisa jelaskan, saudara. Jika Anda bisa memberi urayan, apa bedanya ketika sebutan itu Jawanya di belakang, dan apa bedanya ketika Jawa itu disebut di depan. Misalnya, Jawa Barus dan pajalah Jawa. Ini sebutan Jawanya di belakang, dan ada satu sebutan Jawanya di depan. Diterangkan, menerangkan, dan menerangkan, diterangkan. Hukum DM-nya. Saya kira itu. Saya kembalikan ke Dendri Ujung, dan terima kasih sudah memberi saya kesempatan dengan baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Desi Tujuh, atas masukannya. Dan ada beberapa hal yang saya sampaikan, Desi Tujuh. Termasuk pembeda antara etnik Mas Kasar dan etnik Budis. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana ini pemicu bincang, Asfardem Beta, bisa membedakan atau mengidentifikasi ketika penamaan Jawa di belakang, contoh tadi, atau Jawa di depannya, pajalah Jawa, atau Jawa Barus. Begitu. Silahkan, Demita. Baru saya kembali. Ini banyak pertanyaan di chat, yang akan kita lempar ke grup. Siap. Terima kasih. Untuk Jawa Barus, dulu Mak Kasar kan sering menyebut, orang-orang dari luar, dari arah barat, disebut Jawa. Biarpun dari Jawa Sumatera. Ataupun arah ke selatan sedikit. Bali, Jawa Bali. Itu menunjukkan tempat. Untuk hal tadi, pajalah Jawa, itu menunjukkan benda. Benda. Dan, sebelumnya kan sudah dijelaskan, ada semacam kayak, ada contoh. Contoh. Pajalah Lompok dan Pajalah Jawa. Ada Pajalah Besar, adanya Pajalah Kecil. Sama halnya, Kanri Jawa. Kanri Jawa ini, perlu dibahasakan secara sederhana, kanri biasa. Makanan biasa, yang tidak mengandung kalori tinggi. Atau camilan lah, camilan, makanan ringan. Ini, ini, semacam kayak penaman Jawa, dari dalam bahasa Mak Kasar. Mungkin itu, Betah. Oke, terima kasih. Jadi, menurut Dembetah, ketika, penamaan nama Jawa di belakang, kayak Kanri Jawa, Kanri Jawa, Pajalah Jawa, itu, menunjukkan, kata benda. Ketika, penamaan Jawa di depan, jawabannya. Jadi, terima kasih Dembetah, sudah saya terima dengan baik penjelasannya, dan logis. Kita kembalikan ke Dembetah, kebetulan Dembetah, kebetulan Dembetah, lagi hilang suaranya, kayaknya. Aduh. Ya. Jadi begitu, penjelasan dari, dari Dembetah, Desi 7, kalau, nama Jawa di belakang, itu menunjukkan, tempat, benda. Kanri Jawa, Pajalah Jawa. Tapi, kalau, dia di depan, itu lebih menunjukkan kepada, tempat, lokasi orang di luar. Jadi, orang Makassar menyebut orang, di luar Makassar, itu dia sebut Jawa. Jawa Bali, itu dari luar. Jawa Barus, itu dari luar juga, dari Sumatera. Jadi, seluruh, yang namanya, Pandai Jawa. Pandai Jawa, Benda. Jawa Bali, Jawa Barus, nama tempat. Terus, ada juga, ini saya lihat, saya mau siapa Pak Kajari, dari Deli Serdang. Doktor Jabal Nur. Malam Pak Kajari. Siapa tahu, ada tanggapan Pak Kajari, ini malam di Makassar City Heritage, tentang kapal-kapal kerajaan, Makassar. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, eh, Deng, 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 Gajang ya, Dan Deng Ziujung, memberikan kesempatan ke saya. Saya cuma menitip, ke saudara-saudara saya yang ada di sini, supaya, bisa mengembangkan sejarah-sejarah kita yang terdahulu. Supaya, anak-anak cucu kita itu, bisa terbekali dengan budaya-budaya yang sudah hampir punah. Sehingga sejarawan kita itu supaya meletakkan sejarah-sejarah yang terdahulu dapat dikaji kembali dan menjadi dapat dibukukan dengan baik sehingga bisa mewariskan kepada anak cucu kita di kemudian hari. Yang pertama termasuk adat-adat budaya kita. Nah terus dari segi bahan seperti yang dibahas tadi itu om saya, Pak Japerah Runa itu bagaimana lingkungan-lingkungan itu agar dilestarikan dengan sehingga bahan baku-baku dari perahu itu dapat dilestarikan. Jadi walaupun banyak yang diciptakan pelaut tapi bahan baku untuk menjadi perahunya yang tidak ada. Seperti sekarang sudah ada sejarawan yang tadian dari Jawa. Asalnya dari Makassar tapi sudah diproduksi lebih besar malah lebih besar di daerah Jawa. Ini kan sumber daya manusia kita yang tidak terlalu dimaksimalkan dan dioptimalkan. Sehingga nama besar pelaut itu, pelaut ulung itu tinggal nama nanti di kemudian hari. Nah ini beberapa pointer-pointer yang perlu kita diskusikan bersama. Memang yang hadir di sini memang bukan penentu kebijakan ya. Seperti yang di... Kalau ada yang penentu kebijakan ya itu seperti gubernur, sehingga menjadi suatu kurikulum yang baik di... Menjadi program dan kurikulum yang baik di setiap sekolah. Nah ini karena saya kan tugas di luar daerah juga. Tidak di Makassar ini jadi tidak bisa memberikan juga secara maksimal. Begitu. Dan di ujung, untuk sedikit untuk masukan bisa didiskusikan di forum ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Doktor. Jadi harapannya Pak Doktor Jaban Nur Kajari Deliserdang, sekiranya kalau memang ada penentu kebijakan, peserta ini malam. Kalau bisa apa yang jadi simpul, prioritas untuk bisa kita bukukan. Pak Kajari ini asli orang Deliserdang juga, Pak. Saya jadi Ponto. Oh, Masya Allah. Saya pikir orang Melayu juga. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kita juga itu kuat sekali. ikatannya dengan Jawa Barus. Artinya Barus itu Tapanuli Utara. Perkawinan antara Keraing ini ya. Keraing Sanrobone dulu. Dari Tapanuli Utara. Dengan pedagang Jawa Barus. Terus saya kembalikan ke Prof. Nani. Mungkin Pak, Bu Prof. Siapa tahu masih ada yang kurang dan ingin disampaikan. Sebelum saya pindah ke chat-chat yang ada di samping saya ini. Cukup. Cukup, Yang Mulia. Oh, siap. Makasih banyak, Bu Prof. Nah, ini ada pertanyaan yang harus kita bisa jawab bersama. Dalam bahasa Makassar. Ini dari Ibu Fitri ya. Ibu Fitri Septi Aryani. Dalam bahasa Makassar, tempat membuat perahu atau kapal disebut apa? Mungkin Mungkin Ape Ape, Dengko Silahkan Sudah dijawab tadi di kolom chat Bantilang, Deng Oh, Bantilang, Deng Oke, oke Jadi pembuatan perahu dalam bahasa Makassar disebut Bantilang Biar batu merah juga Banyak di Bajai sama Bantunompo Oke, oke Ini juga sudah dijawab Apakah penamaan Panjala Jawa Ini satu konotasi dengan penamaan Pangajavas Virus Dari Tetanyau Saya bingung dengan penjelasan kata Jawa Bagaimana dengan nama Malusuk Malusuk Jawa Ini maksudnya ditanya Malusuk Jawa Mampu berengkali Pernah menjadi Raja Goa Malusuk Jawa maksudnya itu Malusuk Jawa Iya, Malusuk Jawa Tadi kata jelaskan bahwa Kalau di belakang Jawa itu artinya Apa ya Beda 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 Iya Bagaimana dengan nama beliau Malusuk Jawa Itu artinya apa Oh, iya Dan Beda Bisa kita Ini Kalau dia Malusuk Jawa Malusuk Jawa Artinya apa ya Malusuk Jawa Malusuk Jawa Ini Apa ya Seperti apa ya Malusuk Jawa Pusar ya Pusaran Pusaran Malusuk Jawa Berarti kan Kalau di artinya Berarti Pusarnya kecil Di kepalanya Malusuk Jawa Oh Ini Yang di Kepala ya Biasa ya Tanpa lisu Tanpa lisu Begitu Oh, kebetulan ada juga Ini Pak Mansur Amin Denta Sunda Kelapa Sapa tahu Bisa menanggapi yang lain Atau ada masukan Yang ingin disampaikan Di Makassar Siterite Terima kasih Deng Saya mau nikmati dulu nih Menikmati dulu saya Lagi minum kopi Deng Mansur Lagi makan Tempe mendoan Iya Saya lihat juga Ini Kebetulan ada Di kepala lo Sapa tahu Masih Mau memberikan masukan Juga tambahan Halo Di kepala lo Disi tuju Disi tuju saya silakan Disi tuju Kalau melihat Bapak dengan perawakannya Saya teringat dengan sahabat saya Yang juga Sangat aktif Dan sangat Antusias Setentran sejarah Dan saya Proposi dengan Bapak Pak Firdaus Dewi Lumar Dia orang Padang Ini sapaan saya kebapak Kok orang kejaksaannya Suka juga Dengan sejarah Sama seperti Pak Firdaus Dewi Lumar Yang ke Yang ingin saya Melengkapi Sapaan saya ini Pak Bahwa Saya menambahkan Keterangan dari Dendri Ujung Bahwa Kebetulan Bapak Ada di Tapanuli Di daerah Batak sana Orang Makassar itu dulu Karena pergaulan Perdagangan Kapur Barusnya Sehingga Terjadi Kawin-mengawini Antara Orang Dari Makassar Goa Dan Orang dari Dan Sandrobone Dan Dari orang Barus Termasuk Ibu dari Karain Tumapak Si Kelona Itu adalah Jawa Barus Tony Tunikap Para Bosara Nah juga Ibunya Kalau saya Istrinya Yang juga Berasal dari Barus Ini kembali Saya sampaikan Karena Pemicu Daripada Sebuah Perdagangan Yang besar Di masa lalu Adalah Sistem Kemalitiman Yang sudah Nyaris Punah Sebagai Identitas Orang Sulawesi Selatan Itu saja Sapaan saya Dendri Ujung Kepada beliau Dan terima kasih Kesempatan ini Terima kasih Desi Tujuh Atas Sapaannya Kepada Dokter Jabal Nur Jadi Ini malam Memang Sangat Memperkaya Memperkerucut Lagi Memberikan Informasi Apa yang ada Dari Dari Jaman-jaman Dulu Yang bisa kita Trans Literasi Ke Jaman Sekarang Terutama Kepada Anak-anak Generasi Berikutnya Di sini Kemungkinan Pak Dokter Sam Sulbari Mau Memberikan Masukan Lagi Pak Dokter Masih Pas Oh Masih Menikmati Tapi Silahkan Terima kasih Banyak Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Saya hormati Bapak Dan Ibu Yang Tidak Sempat Saya sebut Satu Persatu Terus Saya lihat Ada Yang Belia Perpenani Dari Forum Selaturahmi Selaturahmi Kebetulan Ini Beliau Apa Namanya Sekjen Daripada Suatu Organisasi Keraton Dan Tentang Tradisi Atau Sejarah-sejarah Ini Beliau Banyak Tahu Juga Saya Dalam Kesempatan Ini Berangkali Saya Karena Saya minta Maaf Tidak Dari Awal Mengikutinya Karena Saya Agak Terlambat Saya Tiba Tadi Dari Lu Juga Baru Jam Tapan Pas Jam Lapan Jadi Baru Agak Lambat Mungkin Ada Hampir Satu Jam Terlambat Jadi Saya Mendengar Tadi Penjelasan Jenis-jenis Perahu Yang Saya Tanyakan Disini Saya Pernah Membaca Bahwa Seperti Karim Bontomaran Itu Pernah Membawa Ratusan Perahu Armadanya Ke Timur Bahkan Ada Ada Yang Sampai Katakan Ribuan Kalau Saya Bayangkan Ribuan Itu Ratusan Perahu Itu Jenis Perahu Apa Apa Kira Yang Mungkin Ada Yang Bisa Memberi Jawaban Disini Jenis Perahu Apa Yang Dibawa Itu Yang Pada Saat Itu Karena Kita Kenal Ada Pini Si Ada Pak Dewakang Ada Pak Lari Dan Lainnya Padangkali Kira-kira Jenis-jenis Apa Yang Dipakai Dulu Kerajaan Kua Dalam Perangan Melawan Belanda Itu Terima kasih Ya Mungkin Demita Bisa Atau Ya Mungkin Ada Masukan Apa Namanya Buka Masukan Ini Perahu Galek Galek Kalau Orang Eropa Sebut Galek Galek Ini Memang Tipe Perang Kayak Sekarang KRI Tipe Perang Bukan Kargo Memberikan Pencerahan Galek Ya Demita Halo Ya Sudah Dijelaskan Ke Kering Sandor Mone Siap Sudah Tapi Singkat Aja Mungkin D7 Oh D7 Mau Tambahkan Sekalian Sekalian Saya Tambah Sedikit Silahkan Kira-kira Besarannya Itu Kapal Jadi Apakah Sebesar Pini Atau Sebesar Semacam Pak Dewakan Pak Dewakan Lebih Kecil Ini Galek Ini Apakah Dia Mending Atau Bagaimana Besarnya Itu Karena Bayangkan Kalau Kita 100 200 Kapal Itu Penuh Di Pelabuhan Begitu Mungkin data Disitu Mungkin Ada Dari Jadi Ini Yang Dipakai Bontor Berano Kalau Saya Tidak Salah Ingat Mungkin Bisa Dikoreksi Depan Lalu Kena Disini Kurang Lebih Muat 15 Orang Saja Itu Dalam Satu Kapal Itu Kurang Lebih Karena Ini Juga Pernah Dipakai Sebelumnya Oleh Keraing Samerluka Samerliukang Ketika Dia Ke Malacca Sampai Bertemu Dengan Hang Tua Ini Tidak Tercatat Di Goa Di Ketatatan Lontara Tapi Tercatat Malah Tercatat Hanya Di Malacca Jadi Itu Saja Saya Beri Gambaran Saya Tambahkan Halo Silahkan Jadi Tadi Ini Ada Ada Catatan Sejarah Yang Ditulis Oleh Lasidi Denta Palak Tentang Kapal Perang Kesultanan Goa Itu Rata-rata Ukuran Ukuran Rata-rata Ukuran Kapal Perang Kesultanan Goa Memiliki Panjang 17,5 Meter Dengan Lebar Lambung 3 Sampai 5 Meter Beberapa Di antaranya Digunakan Laksamana Lebih Besar Dengan Panjang 35 Meter Dan Bersusun 3 Sampai 4 Tingkat Dengan Jumlah Pendayung Antara 200 Sampai 300 Orang Selanjutnya Pada Lontara Bilang Disebutkan Iman Tugad Matola Sultan Malikus Sa'id Somba Goa Ke 15 16 39 16 53 Dalam Rangka Persiapan Menyerbu Kerajaan Buton Dan Timur Pada Tahun 1640 Memerintahkan Membuat Gale Sebanyak 9 Buah Yang Diberi Nama Gale Dondo Narale Campagana Ukuran 20 Depah Atau Sekitar 35 Meter Igan Nyanyi Sanggu Ukuran Panjang 15 Depah Atau 27 Meter Igan Makin Naya Ukuran 15 Depah Atau 27 Meter Igan Pare Makuling Ukuran Panjang 13 Depah Atau 23 Meter Kemudian Igan 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 Depah 23 Meter Kemudian Igan Igan Ukuran Panjang 13 Depah 23 Meter Kemudian Igan 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 Ukurannya 13 Depah 23 Meter Jadi Rata-rata 23 Meter Ini Panjannya Kapal Perang Kerajaan Goa Ketika Melakukan Memperluas Wilayah Pengaruhnya Ke Wilayah Wilayah Lain Kebesaran Nama Kapal Perang Ketika Tercatat Dalam Setiap Pertempuran Laut Melawan POC Dan Sekutunya Sebanyak Sebagai Contoh Sebanyak 250 Galek Pernah Diterjunkan Untuk Melawan POC Di Perairan Bandah Perang Di Timur Pada Tahun 16 Sebenarnya 600 Kapal Perang Melawan 450 Kapal Perang POC Di Perairan Pulau Butung Inilah Jadi Kapal Perang Memang Pada Waktu Itu Umumnya Menggunakan Galek Dengan Berbagai Ukuran Antara 23 Meter Sampai 27 Meter Yang Terbesar Yang Dipakai Laksamana Laksamana Ini Panglima Perang Karembant Salah Satunya Yang Paling Besar Yaitu 35 Meter Dengan Pendayung Antara Sekitar Berapa Orang Tadi 200 Nah Itu Deskripsi Dari Ukuran Ukuran Dari Kapal Perang Kerajaan Gotarlo Pada saat Masa Jayanya Melakukan Perluasan Pengaruh Di Berbagai Pulau Di Nusantara Lain Begitu Karin Terima kasih Terima kasih Deskripsi Sudah Panjang Lebar Denggajang Sampaikan Mungkin Ada Kurang Ataupun Ada Yang Ingin Menambahkan Tapi Inilah Mau Menambahkan Kata Karin Puntomer Oh Silahkan Siap Di Kabupaten Bima Sendiri Ada Tempat Menyusun Rencana Karin Buntomer Ranu Sama Petinggi Orang sana Di Kusupatan Bima Di sana Ada Dusun Bernama Dusun Bontor Ranu Ke Kamatan Bolo Kabupaten Bima Sangat Mirip Ini Ada Kampung Di Takalat Namanya Bolo Terus Di Biber Pantai Kota Bima Ada Namanya Pantai Pantai Bontor Kemungkinan Besar Sandarnya Di Pantai Bontor Di Kota Madiabida Bima Sebelum Ke Dusun Bolo Dusun Bontom Ranu Ke Cematan Bolo Ada Dua Kampung Di sana Yang Bernuas Makasar Terima kasih Dembetah Mungkin Ini Ada Depan Loh Depan Loh Saya Persilahkan Untuk Menambahkan Memperkaya Wawasan Kita Ini Malam Halo Depan Loh Terima kasih Dan Rujung Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maaf Ini Agak Baru Sempat Bergabung Tadi Ada Lagi Di Perjalanan Untuk Apa Tadi Pertanyaannya Terkait Dengan Perang Apa Kapal perang Yang digunakan Oleh Kerajaan Goa Ya Jadi Kalau Ini Kalau Kita Berdasarkan Dengan Apa Beberapa Literatur Yang ada Bahwa Termasuk Cerita Daripada Karang Samarluka Yang ke Melaka Itu Betul Bahwa Dari Jumlah Dari Jumlah Apa Namanya Jumlah Perahu Armada Yang berangkat Kesana Yang Sempat Disebutkan Sekitar 200 Kurang lebih 200 Kapal Dan Termasuk Juga Rombongan Rombongan Kapal Yang Mengikuti Sultan Malikus Saya Ataupun Sultan Hasan Nudin Ketika Berlayar Itu Berjumlah Ratusan Kapal Jadi Saya Rasa Kalau Dikatakan Bahwa Itu Adalah Semua Jenis Perahunya Adalah Semua Gale Saya Kira Tidak 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 Seperti Itu Kalau Kalau Saya Iya Iya Kalau Saya Lebih Tepatnya Kalau Karena Ini Juga Memang Tidak Ada Dasarnya Kita Tidak Ada Catatan Yang Sangat Spesifik Yang Menunjuk Jenis Kapal Yang Digunakan Kapal Perang Yang Digunakan Tapi Kalau Saya Analisa Saya Bahwa Kalau Kita Anuk Jenisnya Itu Sepertinya Model Perahu Binta Lebih Lebih Cenderung Kalau Saya Lebih Cenderung Ke Model Apa Ke Jenis Perahu Binta Ataupun Bisa Jadi Jenis Padewakan Yang Digunakan Oleh Pencari Teripang Pencari Teripang Yang Merege Sana Jadi Kedua Jenis Kapal Ini Perahu Binta Ataupun Padewakan Yang Kemungkinan Besar Yang Digunakan Oleh Laskar Laskar Kerajaan Guatalo Ketika Dalam Dalam Perang Arapun Mengenai Gale Kita Tidak Menepikan Bahwasannya Dalam Catatan Secara Ada Juga Disebutkan Tapi Mungkin Jumlahnya Itu Tidak Tidak Seberapa Paling Ya Kalaupun Paling Banyak Puluhan Atau Dua puluhan Mungkin Sudah Terlalu Sudah Sangat Banyak Itu Jumlahnya Dan Gale Sendiri Ini Baru Dibuat Oleh Orang Makassar Di Masa Sultan Abdullah Ini Yang Saya Pikir Yang Harus Yang Harus Kita Pahami Bahwa Perahu Gale Itu Orang Makassar Membuat Perahu Gale Baru Di Zaman Sultan Abdullah Atau Karah Matawaya Jadi Sebelum Sebelumnya Itu Bisa Dikatakan Sebelum Karah Matawaya Belum Ada Belum Ada Perahu Gale Ini Masih Lebih Pak Dewakan Bisa Kemungkinan Besar Padewakan Ataupun Perahu Bintak Yang Berlayar Satu Yang Satu Layar Jadi Layarnya Itu Belum Seperti Sekarang Yang Finisi Tapi Masih Menggunakan Satu Layar Karena Ini Tadi Yang Kalau Kita Berdasar Dengan Cerita Dari Hantua Yang Melaka Ataupun Cerita-cerita Sebelumnya Yang Yang Boleh Dikatakan Sangat Banyak 200 Kapal Itu Bukan Armada Yang Sedikit Saya Pikir Kalau Itu Dalam Ukuran Jumlah Yang Besar Tidak Mungkin Dan Juga Perahu Galilei Itu Sangat Berat Dan Itu Dilengkapi Oleh Beberapa Pendayung Tidak Mungkin Dalam Tidak Mungkin Dalam Perjalanan Jauh Seperti Itu Akan Mengaruhi Apa Akan Mempergunakan Perahu Galilei Yang Besar Yang Harus Menggunakan Banyak Orang Jadi Lebih 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 Cocok Memang Perahu Perahu Kecil Yang Didorong Oleh Kekuatan Angin Daripada Kekuatan Manusia Seperti Itu Kalau Saya Terus Untuk Apa Tadi Perahu Yang Padewakang Padewakang Walaupun Ini Walaupun Ini Banyak Orang Mengatakan Bahwa Ini Nanti Di Belakangan Tapi Saya Saya Rasa Padewakang Inilah Yang 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 pertama Ya Yang pertama Saya Kira Begitu Dulu Dan Terima kasih Terima kasih Banyak Depal Jadi Begitulah Analisa Depal Penjelasannya Ini Malam Menurut Tafsiran Beliau Berdasarkan Lontara Bilang Gua Talo Perahu Gale Itu Dibuat Di Masa Sultan Alaw Bin Sebagai Raja Gua Atau Bersamaan Dengan Kerem Matuaya Sebagai Raja Talo Nah Pertanyaannya Kan Disitu Ketika Kerem Samarluka Tahun 1420 Menyerang Malaka Ini Bukan kita yang Catat loh Tapi Yang Menulis Ini Manuskrip Klasik Dari Malaka Tun Serilanan Terus Disadul Ulang oleh Frank Quest Palentine Tahun 1712 1724 Nah Besar Kemungkinan Yang dipakai Dengan Memang Perahu-perahu Yang Bertenaga Angin Kalo Jarak Jaraknya Agak Jauh Begitu Sapa tau Ada yang Mau tambahkan Aspar Ada juga Ini Pak Akbar Amri Dulu Pak Akbar Nampai Sedikit aja Silahkan Silahkan Yang jenis Binta itu Lupa saya Kasih Penjelasan Lebih Detail Di museum Belanda Dikatakan Perinventari 1931 Inilah Inilah Dibuat Mengikuti Model sebelumnya Perahu Bajat laut Raja Gua Jadi Seperti itu Mungkin Kalo Tipe mobil Sekarang Kayak Macam High Look Britain Yang Setilanya Segala Medan Mungkin Itulah Tapi Kalo Bahasanya Begitu Berarti Itu Diproduksi Ulang Ceritanya Begitu ya Maksudnya Kalo Bahasa Belandanya Begitu Diproduksi Ulang Di tahun Berapa Demitra Model Terakhir 1931 Mengikuti Mengikuti Model sebelumnya Jadi Perahu Bintas Seperti itulah Sebelumnya Terakhir Terakhir Catatan Ketika Raja Raja Gua Yang disebutkan Sebagai Bajak Laut Oleh Belanda Itu Di tahun Berapa Kira-kira Demitra Yang jelas 1931 Kebawa Karena Teribintari 1931 Oh Begitu Kemudian Perahu Bintra Oke Silahkan Pak Kebar Saya persilakan Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tapi Saya disini Mau bertanya Berkaitan Dengan Perahu Ini Mungkin Agak Jauh Juga Sedikit Dari Konteks Yang Kita Dibahas Malam Ini Tentang Bagaimana Orang-orang Dulu Itu Melihat Arah Melihat Arah Untuk Tujuan Tujuan Yang Ingin Didatangi Atau Dikunjungi Yang Kedua Di sini Dilontara Bilang Mengatakan Tahun 1632 Nama Mise Karaynga Mantama Ritoraja Apakah Perahu Apa yang Digunakan Untuk Menuju Kota Raja Kalau saya Lihat Di sekarang Ini mungkin Ada perubahan Berapa Ratus tahun Lalu Itu Jalurnya Itu Jalur Jalur Kalau Disusur Di sungai Itu Agak Susah Karena Melawan Arus Ini Yang Saya Tanyakan Di sini Perahu Apa Atau Kapal Jenis Apa Yang Dipakai Terima Kerana Kerana Mungkin Itu Saja Dintre Jun Dua Terima kasih Oke Terima kasih Pak Akbar Tapi Di Toraja Ini Bagaimana Caranya Ke Toraja Kayaknya Tidak ada Ini Mau lewat Laut Sapa Tau Ada Jalur Lain Kalau Di sungai Mungkin Saya Lihat Tidak Ada Kalau Di sungai Karena Dibilang Disini Nama Mise Karanya Mantama Rito Raja Tapi Tidak Disebutkan Disitu Dia Perawat Kuda Tidak Mise Saja Iya Jadi Bagaimana Kira-kira Teripal Loh Sedikit Halo Ya Silahkan Pak Samsul Bari Sedikit Saya Kira Tidak Ada Sungai Tidak Ada Laut Di Tau Raja Jadi Saya Kira Bukti-bukti Bahwa Disana Juga Pernah Ada Perahu Model rumah Orang Tau Raja Itu Dasarnya Diambil Dari Perahu Model rumah Atap Rumah Itu Berbentuk Perahu Sebenarnya Jadi Itu Dasarnya Jadi Yakin Bahwa Disana Juga Terlibat Orang-orang Tau Raja Apalagi Orang Tau Raja Itu Nenek Moyang Kita Orang Selatan Yang Kedua Tadi Masalah Apa Yang Dikatakan Tadi Masalah Tanda-tanda Alam Bagaimana Mencapai Menempuh Satu Daerah Tanpa Melihat Tanpa Ada Kompas Disana Banyak Jadi Orang Nelayan Itu Banyak Tanda-tanda Pertama Kalau Malam Hari Melihat Bintang Yang Kedua Kalau Dia Siang Hari Melihat Gunung Mereka Sudah Melihat Gunung Ada Gunung Pukusnya Setelah Melihat Gunung Itu Sudah Mengetah Saya Mau Kesana Kalau Malam Hari Ada Bintang Banyak Bintang 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 Pari Itu Ada Tanda-tandanya Jadi Bukan 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 Punya Perasaan Itu Namanya Pengetah Lokal Jadi Mereka Mempatkan Benda-benda Alam Yang Tumbuh Yang Apa Namanya Itu Menjadi Patokan Untuk Menempuh Satu Arah Sekiranya Itu Masukan Saya Terima kasih Itu Secara Valid Yang Ketua Soal Memise Yang Disampaikan Oleh Pak Akbar Memise Memang Dia Naik Perahu Terus Dia Ambil Pendaratan Kemudian Derajutkan Dengan Darat Tidak Dijelaskan Tetap Berfikir Sampai Dimana Dia Mendarat Karena Tidak Mungkin Perahu Digunakan Untuk Menempuh Jalur Darat Di Masa Itu Ketika Ada Penjelasan Memisek Nah Itu Terus Ketika Orantor Raja Simpol Petongkok Balak Atau Tutup Rumah Berbentuk Perahu Betul Itu Tapi Itulah Kisah Kedatangan Mereka Beberapa Ratus Tahun Barangkali Masa Lampau Terus Membuat Model Kep Rumah Terbalik Kita Tidak Dalam hal ini Kita Tidak Menapik Jiwa Kepelautan Mereka Di masa Lampau Sehingga Tiba Tiba Makas Sul Itu Termonumentalkan Dengan Model Kep Rumah Tapi Kalau Soal Genetika Belum ada Penelitian Barangkali Yang mengetes Secara Genetik Yang ada Hanya Cerita Minos Yang tidak Tertulis Paling Juga Soal Laki Pada Dengan Karembayo Dianggap Bersaudara Tapi Itu Rajanya Bersaudara Bukan Masyarakatnya Itu Juga Masih Perlu Penelitian Kenapa Manuskripnya Tidak Ada Yang Menjelaskan Saya Minta Maaf Pada Seri Batangku Pak Samsul Dengan Beda Ini Terima kasih Banyak Disitu Jadi Kemungkinan Juga Belum Tentu Tidak Ada Data Yang Valid Yang Menunjukkan Bahwa Orang Sulawesi Selatan Itu Bahwa Leluhurnya Dari Toraja Karena Tidak Ada Hasil Genetik Yang Bisa Membuktikan Yang Pertama Yang Kedua Itu Paling Cerita Tutur Saja Ketika Karembayo Dengan Laki Padada Itu Tidak Bisa Membuktikan Apakah Laki Padada Juga Betul Orang Toraja Atau Bukan Karena Yang Disebut Di Dalam Lontara Patria Luang Tidak Ditahu Dari Mana Batangnya Perginya Begitu Mungkin Disitu Atau Depan Lalu Bisa Tambahkan Iya Mulai Sedikit Pak Jadi Terkait Dengan Catatan Lontara Yang Mengatakan Bahwasannya Nama Mise Karangan Mantama Ritoraja Ini Yang Perlu Dipahami Disini Toraja Di Berpikir Bahwasannya Toraja Yang Ada Sekarang Saat Ini Ada Dalam Kontrak Kontrak POC Toraja Yang Dimasuk Itu Ada Disitu Saya Dapat Termasuk Letak Itu Adalah Toraja Dimasukkan Dalam Toraja Letak Dengan Duri Termasuk Toraja Itu Barako 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 Dengan Itu Termasuk Toraja Selain Itu Di Sebelah Timur Masih Sesama Dengan Masih Terkait Dengan Narasi Yang Tadi Nama Mise Karangan Mantama Ritoraja Nah Setelah Ini Bolong Ini Kalau Kita Mau Lihat Posisinya Bolong Itu Sekarang Dilu Bukan Di Atas Di Toraja Tapi Dilu Dia Masuk Di Kecamatan Apa Itu Walinreng Walinreng Apa Nah Kalau tidak Selatan Utara Nah Yang jelas Dia Masih Di Kecamatan Walinreng Lu Ini Bukan Di Atas Di Toraja Gunung Bukan Mungkin Ada Yang Terkait Peperangan Dengan Toraja Yang Sejarah Dalam Catatan Sejarah Tapi Itu Tadi Yang Saya Ingin Tekankan Bahwasannya Ketika Disini Kita Mendengar Istilah Toraja Jangan Lantas Kita Berpikir Bahwasannya Toraja Yang Dimaksud Adalah Toraja Yang Di Sekarang Yang Ada Di Atas Gunung Itu Tidak Karena Itu Tadi Leta Baraka Itu Termasuk Dikategorikan Sebagai Apa Termasuk Dikategorikan Sebagai Toraja Di Masa Lalu Termasuk Di Bolong Itu Bolong Walinrang Itu Termasuk Juga Toraja Itu Kalau Terkait Dengan Perahu Apa Saya Pihir Sama Dengan Penjelasan Tadi Saya Tadi Perahu Apa Yang Digunakan Adalah Tetap Adalah Perahu Perahu Kecil Mungkin Ada Diikuti Oleh Perahu Besar Dalam hal ini Galile Paling Satu Dua Yang Mengikuti Tapi Armada Utama Sama Dengan Yang Banyak Di Catatan Belanda Itu Mengatakan Bahwasannya Armada Armada Kerajaan Gua Talo Itu Sangat Banyak Ini Kata 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 Ini Sering Kita Temui Yang Mengatakan Armada Kerajaan Gua Itu Sangat Banyak Namun Kecil Nah Itu Nah Tidak Dilengkapi Dengan Meriam Meriam Ini Juga Yang Anunya Jadi Memang Khusus Untuk Mengangkut Orang Tidak Seperti Armada Armada POC Yang Besar Yang Mengangkut Apa Dilengkapi Dengan Meriam Meriam Besar Mungkin Ada Di Atas Kapal Itu Meriam Tapi Meriam Meriam Kecil Kalau Untuk Armada Kerajaan Gua Saya Kira Begitu Dan Terima kasih Banyak Depan Lalu Jadi Penjelasan Depan Lalu Ini Sedikit Menambahkan Kewawasan Kita Bahwa Menset Kita Sekarang Tidak Bisa Dibenturkan Dengan Kondisi Peta Sekarang Artinya Wilayah-wilayah Toraja Yang dimaksud Ini Belum Tentu Yang Toraja Kekinian Karena Lu Juga Lu Bolong Ini Bisa Jadi Masuk Bagian Daripada Toraja Andre Kampun Demikian Baraka Dan Duri Begitu Jadi Harapannya Depan Lalu Dari Masukannya Tadi Bahwa Ketika Kita Bicara Sejarah Masa Lalu Tolong Jangan Dikotak-kotak Seperti Peta Yang Sekarang Begitulah Kayaknya Ini Dan Cahyadi Ada Ya Silahkan Ini Sama Halnya Juga Ini Di Goa Dulu Kan Gelisah Sama Pelombang Masuk Goa Sekarang Tak Betul Sama Yang Termutahir Tahun 1973 Pantai Berhubung Ini Masuk Goa Sekarang Masuk Utama Dihal Makasar Mungkin Seperti Itulah Oh Ya Oke Oke Cucuk Dan Saya Persilahkan Pak Yang Tanya Hadid Hadian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Saya bergabung Di sini Kebetulan Dikasih Link Sama Teman Menarik Pembahasannya Malam Kemarin Sebenarnya Saya menggabung Malangan Dan malam Ini Baru Tadi Saya dengar Sepintas Kita Kita Jangan Lupa Kalau kita Pergi ke Selayar Lihat Nekara Di Nekara Itu Ada Stilasi Gambar Berbentuk Perahu Lengkap Dengan Pendayung Nekara Itu Ada Di Dinasti Song Dan Jauh Seluruh Dinasti Song Nekara 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 Itu Menggambarkan Perahu Perahu Yang digunakan Oleh Para Leluhur Kita Dengan Tipikal Tipikal Dayung Termasuk Dalam Lagaligo Wakkatanah Wakkatanah Itu Itu Dilengkapi Kiri Kanannya Itu Semacam Terimaran Semacam Terimaran Besarnya Lebih besar Daripada Jung Karena Di sana Digambarkan Ada Perkampungan Di atas Wakkatanah Ini Jangan Kita Lupakan Ini Lagaligo Ini Dikatakan Ketika Serigading Berangkat Dengan Armadanya Dia Menggunakan Kapal Wakkatanah Belum Menggunakan Walendrang Wakkatanah Itu Sudah Dilengkapi Dengan Pendayung Pendayung Besar Seperti Yang Digambarkan Di Nekara Gong Selayar Itu Leluh Leluh Rorantor Raja Pun Menggunakan Perahu Yang Sama Kita Bisa Temukan Dimana Kita Bisa Temukan Itu Di Peti Mati Ada Beberapa Yang Kita Temukan Kalau Kita Datang Disana Jangan Kita Dapat Datang Di Lemo Di Lemo Itu Ada Disana Digambarkan Motif Perahu Dengan Pendayung Jadi Kalau Dikatakan Pergi Berperang Ke Sekarang Samarluka Pergi Ke Aceh Pergi Berperang Menggunakan Apa Namanya Perahu Dayung Ingat Dayung Itu memiliki Fungsi Untuk Mempercepat Pergerakan Melawan Arah Angin Tentu Tidak Berhadapan Langsung Arah Angin Karena Leluhur Kita Itu Selalu Menyampingi Arah Angin Berjalan Dengan Pola Ziksak Kedua Perahu Perahu Gale Yang Ada Sebelum Era Karang Matuaya Itu Besarannya Ukurannya Itu Rata-rata 20 meter Sampai 26 meter Nanti Pada Karang Matuaya Itu Gale Gale Mulai Besar Dengan Ukuran 40 Sampai 60 Meter Ketika Kalau Kita Mau Tarik Ke 1400 Karang Samarluka Tentu Dia Menggunakan Gale Juga Karena Kenapa Dengan Armada Perang Besar Ada Strategi Ada Waktu Yang Digunakan Tentu Yang Dibutuhkan Disini Kecepatan Perpaduan Antara Angin Dengan Dayung Dayung Jadi Saya Saya Lebih Paham Kita Tidak Sepaham Karena Di Dalam Lontara Naskah Yang Dituliskan Di Aceh Baik Yang Di Patani Baik Yang Di Melayu Di Jambiam Segala Macam Itu Menggambarkan Bahwa Pasukan Pasukan Goa Itu Merajai Nusantara Ini Dengan Perahu Perahu Gale Kora-kora Itu Tipikalnya Berbeda Dengan Gale Kalau Gale Itu Lebih 6 Meter Segala Macam Sementara Kora-kora Itu Perahu Yang Diberkali Dengan Pendayu Pendayu Tapi Dengan Panjang 30 Sampai 30 Meter Tentu Butuh Pergerakan Disana Kalau Kita Mau Lihat Sejak Kapan Mulai Kita Menggunakan Pendayu Bise Orang Bise Tentu Kita Lihat Itu Sebenar Tadi Kita Lihat Di Artefak Kita Belajarlah Melihat Artefak Kita Belajar Membaca Artefak Disana Diperlihatkan Gambar Yang Serian Tadi Terkait Dengan Asal-usul Orang Tura Yang Katanya Masuk Lewat Sungai Sa Dan Terus Datang Dari Selatan Tetapi Tumpunannya Menghadap Para Utara Karena Beritanya Kenapa Menghadap Utara Tumpunannya Tentu Dia Katakan Kita Dari Utara Tidak Masuk Akal Logikanya Ketika Masuk Dari Sungai Sa Dan Sementara Dikatakan Leluhurnya Masuk Dari Sungai Sa Dan Dari Selatan Sementara Leluhurnya Berasal Dari Utara Ini Tidak Masuk Akal Kalau Datangnya Dari Sungai Manakara Dari Sungai Apa Namanya Sungai Yang Lewat Dari Memuju Lewat Dari Memuju Itu Masuk Akal Saya Lanjut Lagi Kembali Kepada Ketika Penyerangan Goa Ke Turaja Dengan Pertiga Yang Terjadi Di Rumpun Keluarga Di Daerah Lemu Dan Sekarang Ini Menjadi Wilayah Tiga Kita Lutanan Di Sana Yang Kita Kenal Sekarang Menjadi Sangallah Makale Sangallah Dan Para Makdika Ada Tiga Di Sana Makdika Dan Salah Satunya Ketika Sangallah Bertiga Di Sana Memiliki Hubungan Kekarbatan Langsung Dengan Goa Tentu Bantuan Perang Yang Akan Digunakan Tidak Menggunakan Perahu Layar Layarnya Akan Ditutup Dan Digunakan Lebih Untuk Mencapai Masuk Teluk Teluk Tentu Ketika Masuk Ke Wilayah Walendran Jalur Yang Paling Dekat Untuk Kesana Dengan Topografi Yang Lebih Landai Tentu Ini Mengakitkan Orang Terutama Pasukan Rumpun Rumpun Bolong Bolong Itu Di Wilayah Ingat Pasukan Kekuatan Utama Luh Itu Ada Di Bolong Pasukan Bolong Terkenal Dengan Pasukan Bolong Sempat Bertikai Tetapi Tidak Sampai Berlarut Karena Di Mediasi Tujuan Masuk Kedatangan Mereka Oleh Sebab Itu Perahu Perahu Somba Goa Merapat Berlagu Di Bolong Tepatnya Sekarang Ini Di Daerah Di Daerah Namanya Lamasi Sekarang Jadi Ketika itu Mereka langsung Naik ke Torah Berperang Sampai Di sana Sebenarnya Tidak Terjadi Perperangan Akhirnya Terjadi Namanya Jadi Terjadi Namanya Pembicaraan Persepakatan Dan Menyinggung Rumpun Keluarga Lain Di sana Salah Satunya Dikenakan Sanksi Mungkin Cuma Itu Barangkali Yang bisa Sampaikan Sama Sat Ini Untuk Meluruskan Kalau Orang Torah Sampai Sekarang Teori Tentang Atap Rumah Torah Dikatakan Dari Perahu Mohon Maaf Saya Bertentangan Dengan Teori Itu Terutama Dengan Almarhum Abdul Asis Saya Sering Berdebat Sama Beliau Bahwa Luruh Kita Memang Atap Rumah Mengambil Seperti Perahu Tetapi Itu Adalah Model Saungan Saungan Rumah Yang Di Atas Perahu Kenapa Berbentuk Memanjang Karena Dia Dirancang Untuk Aerodinamis Terhadap Angin Laut Mungkin Cuma Itu Yang bisa Sampaikan Terima 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima 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 Ini Pak Dian Cahyadi Oke Silahkan Jadi Baik Tadi Sempat Ditanggapi Oleh Pak Dian Cahyadi Mengenai Perahu Gale Katanya Sudah Ada Yang Menurut Beliau Sudah Ada Sebelum Sebelum Di Karai Matoaya Itu Kalau Di Daerah Lain Saya Tidak Tau Pak Kalau Di Toraja Sudah Bisa Mungkin Di Toraja Sudah Bisa Membuat Perahu Galilis Sebelum Apa Semua Malik Itu Mujian Jalalu Digua Digua